Bikin Happy Jokowi, Sri Mulyani bawa kabar baik soal utang Indonesia. Kita Indonesia akan menjadi sebuah negara kuat, ekonominya memang melalui ujian-ujian. Tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Karena ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Nah, sampaikan aja bahwa di Perpres 72 itu. Para pemenci Jokowi beranggapan, Indonesia negara kaya, kenapa berutang? Kekayaan alam melimpah, kenapa berutang? Kenapa tidak memanfaatkan sumber daya yang ada? Kenapa perlu utang? Pertama, masalah utang ini ada persoalan persepsi, ada persoalan yang sifatnya faktual. Faktual itu yang memang secara objektif ya. Kalau negara memiliki tingkat utang 28% dari GDP, itu di dalam konteks hari ini di seluruh dunia, itu termasuk rendah. Undang-undang kita sendiri, undang-undang mengenai keuangan negara, memberikan maksimum limit Republik Indonesia boleh sampai 60%. Namun kita menjaga di bawah 30%. Bahkan partai mantan sering menyindir tentang ini, memamerkan utang sedikit dan ekonomi yang meroket. Seperti itulah anggapan dari kaum menyinyir yang kurang memahami mengenai keadaan sebenarnya kebijakan utang, seperti apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan mengapa kebijakan itu perlu dilakukan. Mereka tak paham, Indonesia tidak punya kemampuan mencetak uang seperti mencetak tisu. Lihat saja Amerika Serikat, karena terlalu banyak mencetak uang menyebabkan jumlah uang yang beredar terlalu sehingga jadi masalah sampai saat ini. Pendapatan dalam negeri Indonesia juga tidak cukup banyak untuk membangun negara yang sudah terlalu jauh ketinggalan dibanding negara lain. Pembangunan suatu negara memerlukan dana yang cukup besar, tidak terkecuali bagi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, usaha untuk pembangunan tersebut sering menghadapi kendala khususnya dalam pembentukan modal yang bersumber dari penerimaan pemerintah Indonesia maupun masyarakat yang kurang. Hal tersebut memerlukan adanya sumber pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melalui utang luar negeri. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa saat ini pemerintah Indonesia fokus pada investasi di pemberdayaan sumber daya manusia. Itu sama dengan satu periode pemerintahan Pak SBI. Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitudenya besar? Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang mungkin banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya tinggi. Kita tertinggal di bidang infrastruktur. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita ketunda, tidak memecahkan masalah juga. Nah, dari penyampaian itu sudah jelas kan, mau tak mau negara harus berhutang untuk pembangunan yang produktif. Tapi para kadrun dan oposisi menentang itu semua dengan menganggap utang adalah buruk. Padahal kalau dipikir-pikir banyak orang pernah berhutang. Misalnya lewat cicilan motor, mobil, handphone atau rumah. Itu adalah utang ke bank atau perusahaan swasta. Mereka yang suka teriak bikin gaduh pun mungkin ada utang juga. Meskipun mereka bergaya layaknya orang suci tanpa hutang. Tanpa hutang, bagaimana pemerintah bisa membangun? Apakah tidak perlu ada pembangunan sehingga negara ini jadi terbelakang? Membangun itu butuh uang, bukan pakai cinta, apalagi mantra sihir. Masih ada nada ketakutan terhadap hutang yang bertambah dan bagaimana anak cucu kita membayarnya nanti. Kita malah menikmati hasil pembangunan dari hutang presiden sebelumnya. Bukan sibuk memikirkan bagaimana bayar hutang. Kalau nggak pakai hutang untuk membangun Indonesia, bagaimana kita bisa membangun negara? Wong negara ini dulu nggak punya duit sejak kemerdekaan. Ya memang tanah air kita kaya raya. Tapi bagaimana mengelolanya dengan benar kalau kita nggak hutang ke negara lain? Makanya mereka suka ribu jika ada berita utang luar negeri terus bertambah dan meroket kurang lebih mencapai 7.000 triliun rupiah. Soalnya itu adalah alarm peringatan tsunami atau kiamat akan tiba. Mereka sebut pengelolaan hutang di negeri ini ugal-ugalan dan asal-asalan. Karena itu pengelolaan hutang saat ini menjadi sangat penting. Tidak sedikit negara kini berhadapan dengan masalah kesulitan dalam pembayaran hutang. Mengenai hutang 40% atau 41%. Di dunia ini sekarang anggota G20, kalau dilihat Pak CT, nggak ada yang hutangnya serendah kita. Mungkin ada Saudi Arabia, beberapa yang sangat kecil. Atau tidak terlalu kecil juga. Padahal mereka luar biasa pendapatan dari sumber daya alamnya luar biasa besar. Namun kalau kita lihat negara-negara emerging dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country Amerika, Perancis, Inggris, even Jerman. Semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Dan yang mengejutkan sekaligus membungkam para peneriak hutang negara. Tahun ini hutang luar negeri Indonesia menyusut di tengah banyak negara di ambang kebangkrutan. Tidak cuma itu, hutang pemerintah pun semakin sehat karena penurunan rasio terhadap produk domestik berutuk. Hal ini tentu menjadi kabar baik. Jokowi tidak salah memilih Sri Mulyani untuk ditempatkan di Kementerian Keuangan. Dia tidak tahu Menteri Koan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri Terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri Terbaik Nia, masuk sebanyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai. Mengingat ke depan risiko akan melonjaknya hutang menjadi sangat tinggi, hutang luar negeri ternyata turun di bulan April. Bank Indonesia melaporkan hutang luar negeri berada di 409,5 miliar USD pada April 2022. Dengan asumsi 1 dolar setara 14.729 ribu rupiah, nilai tersebut adalah 6.031,52 triliun rupiah. Angka itu turun dibandingkan hutang luar negeri bulan sebelumnya pada 412,1 miliar USD. Secara tahunan, posisi hutang April 2022 terkontraksi 2,2 persen year on year, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yaitu sebesar 1 persen. Penurunan ULN tersebut terjadi akibat turunnya hutang pemerintah. Pemerintah yang membayar hutang senilai 1,9 miliar USD menjadi salah satu penyebab penurunan hutang luar negeri. Dari total pembayaran tersebut, pokok hutang tercatat sebesar 1,576 miliar USD dan bunga sebesar 374 juta USD. Pembayaran surat beratkan negara atau SBN yang jauh tempo mendominasi pembayaran hutang tersebut berdasarkan data dari BI. Nilai SBN pun jatuh tempo pada April sebesar 1,32 miliar USD dengan pokok sebesar 1,25 miliar USD dan bunga sebesar 295 juta USD. Intinya, hutang menurun. Yang saya yakin membuat kelompok sebelah tidak akan berkomentar banyak. Mereka hanya akan berteriak saat hutang naik atau makin meroket. Karena memang itulah tujuan mereka. Teriak pada saat ada kabar menyenangkan buat mereka, menyenangkan dalam arti bisa dibuat jadi catatan buruk untuk pemerintah. Saya juga sering katakan hutang itu hanya akan jadi bahaya kalau digunakan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif dibuat untuk foya-foya. Tapi kalau untuk keperluan produktif, maka hutang bisa diselesaikan dengan bertahap. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentang hutang, asalkan digelola dengan benar. Bukan digelola serampangan seperti gubernur seiman yang suka menjadi dermawan dengan konsep kelebihan bayar. Hutang Indonesia juga termasuk salah satu yang cukup rendah rasionya dibandingkan dengan negara lain. Itu pun dibuat heboh dan gaduh. Oposisi dan kadrun memang suka bikin gaduh. Mereka mungkin tahu tapi sengaja bikin ribut demi kepentingan politik. Sudahlah, kalau mau bandingkan seharusnya dengan era presiden berhatin. Lihat pembangunan apa yang semaksif era sekarang. Yang ada malah banyak proyek mangkrak yang jadi warisan hingga saat ini. Banyak kadernya yang kena kasus korupsi. Siapapun tahu di era presiden sebelumnya negara seperti berjalan autopilot. Rakyat dibuai dengan subsidi-subsidi yang sebagian kurang mendidik sehingga bikin manja. Tapi pembangunan infrastruktur yang penting untuk ekonomi malah dinomor doakan. Oke, sampai disini saja. Berita model begini tidak akan riuh dan gegap gembita. Kalau mau heboh tunggu berita soal kenaikan utang luar negeri. Sampah peradaban akan keluar dari sarangnya dengan senyum lebar. Jadi, bagaimana menurut Anda?